enggak, udah ya? enggak halo guys, jumpa lagi sama gue, Ambilik Kristian selamat datang di Youtube channel gue, Ambilik Kristian halo disini edisi spesial Halloween Halloween bersama dengan Ratu Halloween Indonesia kok Ratu Halloween? ratu dunia perbeda mitang Indonesia disini ada Citra Prima nyanya disini, halo semua dan itu siapa itu yang disitu? ini siapa? halo disini yan silahkan diperkenalkan perkenalkan diri nama aku ya? aku atau saya? terserah nama saya Dante saya anak dari Citra Prima yang pertama yes itu aja sih ini anak kayaknya yang pertama dan mungkin teman-teman semua Om Billy kan enggak tahu ya dari dulu ya? ya dari kecil ya bahwa nyanya ini sebenarnya udah punya anak gitu cuman gayanya aja masih begini eh, jangan lupa untuk klik like dan komen dan juga subscribe YouTube channel, atau apa ya? dulu YouTube channel Billy Kristian dan juga YouTube channelnya Citra Prima langsung di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya jadi kalo nyanya udah mulai bikin video baru, kalian tahu ya kita, ya betul-betul sekalian boleh Instagram, Dante? oh, Instagram? haruskah? iya, jangan lupa nambah boleh, Dante, Instagramnya apa? Instagramnya aku, Dante Gataka Dante Gataka Dante Gataka iya, isinya nge-ban-nge-ban gitu oh, nge-stalk udah buat itu ya? gak di-like sama sekali gitu gak apa kan? oke oh, nge-like nge-like udah, om Billy tuh kan emang selet dia jadi mahal, like-san dia tuh mahal nyanya, gak usah kamu nyanya juga gak pernah oh, iya apa sih aduh kamu sekarang umur berapa? 15 tahun 15 tahun 15 tahun terus sekolahnya di mana? sekolah musik percik oh, ada ya? ada asrama gitu nyah nyah nurun gak sih, nyah cak, ini langsung gitu dong oke kira-kira, om kira-kira nurun gak? nurun gak sih? eee oke, pasti temen-temen eee langsung penasaran kan ya kalo eee kemampuan itu nurun gak sih kenyanya kan nyanya kan juga dari kecil kan kecelakaan ya dapetnya kecelakaan jadi bukan dari kecil banget udah begitu nah, terus pertanyaannya apakah kemampuan itu menurun ke Dante oke eee, mungkin cerita eee, histori ya dulu kali ya pas ada Dante T ini dulu dan T ini sebenernya nyaris gak jadi lahir karena eee, sempet bleeding keguguran bakat dan itu sempet ke rumah sakit dokternya udah sempet bilang di di abort aja karena ini keguguran bakat daripada nanti malah pramatur keguguran bakat apa sih? mudah untuk gak jadinya oke meskipun lagi hamil tapi kegugurannya bisa itu berapa bulan? jalan 2 bulan jalan 2 bulan oh baru jalan 2 bulan atau di vonis itu? iya, karena bleeding terus oke tapi pada akhirnya aku karena gak mau aku putuskan untuk aku keluar dari kerja dan itu bed rest total aku gak turun dari tempat tidur selama hampir pokoknya gak turun dari tempat tidur di tempat tidur terus ngonton TV baca buku terus ya makan makan ya tinggal ke dapur doang tapi punya ada-ada beberapa keanehan yang aku gak suka liat cahaya matahari sama Kamil Tadante jadi vampir guys oke lah jadi jadi ditutup semua gitu iya jadi tuh gak suka terang maunya gelap all is dark oke keluarnya tuh cuma berani, bukan berani keluar mau keluar kalau ini udah gelap oke ya kalau kena sinar matahari gimana? hei gak suka makanya gue gak pernah mau keluar itu kututuk sampe sampe kapan? sampe lahir sampe lahir? tapi abis lahir gak apa-apa? gak apa-apa kok gitu dan tapi kalau setiap bulan purnama itu bawaannya tuh mau keluar dan itu di bawah bulan purnama tuh kayak gitu juga sih di bawah bulan purnama tuh di bawah bulan purnama tuh ngeliatin wah wah banget ya di bawah bulan purnama tuh mau yang ngeliatin cahaya bulannya terus jadi tuh merasa kayak ngeliatin cahaya nyerup pas lagi hamil itu nyerup cahaya nya bulan purnama selama 9 bulan itu hmm terusnya ya ya gila lahirnya itu pun lahirnya juga udah mau 10 bulan ya gak keluar keluar hmm akhirnya disesar karena gak mau keluar bayinya ini karena yang anget gitu kan enggak kalau katanya kamu pernah komen kok aduh aku males sama dunia udah di dalam aja deh bukan saat yang tepat tidak tapi dia unik jadi waktu disesar itu kan aku gak pernah cerita kelahirannya gimana tapi ketika umur berapa ya kamu 7 tahun ya kenapa? kamu cerita soal proses kelahiran kamu kamu bisa tau dokternya pake pake gimana susternya gimana ruangannya musik yang dipasang apa di ruangan operasi pas nyanyi lagi sesar itu terusnya kamu juga ngeliat perempuan yang suka manusia di pojol itu aku juga gak sadar sampe sekarang kayak dulu emang gitu umur 7 tahun tuh kamu ceritain gitu iya ceritakan kamu masih bayi masih inget gitu baru lahirnya terus kesadarannya udah iya tapi semakin tambat berumur semakin hilang gitu ya emang gitu cara kerjanya aneh ah berdua macem udah makin banyak ngelatih diri sih soalnya kalo gak repot berarti intinya punya kemampuan yang sama sama kayaknya kayaknya aku merasa ya usah dia lebih tinggi oh oke emang dia lebih tinggi dari nyanya sih iya ya kita ngomongin apa dulu nih tinggi badan memang kalo aku tuh tercaci makin amat kayak jeng lho nanti di komen ada itu iklan peningin makasih loh mulai nyanya tapi menurutannya dia kemampuan yang lebih tinggi iosnya sih karena udah dari dalam perut tuh komunikasinya memang udah udah ada misalnya mau ke satu tempat tapi di sana akan ada apa-apa dan nanti di dalam perut tuh udah kayak nahan untuk gak kesana ngandang perutnya gak mau gitu makanan pun dia juga milih selama 9 bulan gak makan nasi gak gak mau makan nasi oh siapa atau apa buah 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 mau makannya apa udang rebus kentang hmm gitu jadi udah aneh ya terus nah nanti waktu waktu kan kamu nih memiliki kemampuan itu kan hmm kamu nyadarnya kapan tuh nyadarnya waktu umur berapa dan waktu itu langsung ngasih taunyaannya atau gimana jadi yang paling dampak besar tuh pas di sekolah SD sih kelas 5 kalau salah itu tuh aku ngeliat yang orang-orang gak liat gitu jadi itu yang nyebabin aku gak punya temen jarang banget gitu coba ceritain deh satu kejadian deh oke jadi waktu itu lagi ada lomba basket ya jadi rame banget kan gitu nah aku kan gak suka rame-rame dari kecil jadi ya menyendiri lah kemana-mana gitu kan terus tiba-tiba aku ngerasa dia mangil-mangil gitu kan ya aku datangin lah aku kira temen atau siapa gitu kan kosong gitu tapi aku ngeliat yang harusnya aku gak liat gitu kan aku cerita ke temen mereka dateng dibilang ah lu gila kali gini 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 gitu ya ya gitu loh kamu liat apa? wujudnya apa? besar lah besar terus mukanya udah rusak gitu oh bukan bener kok gitu? kalau itu aku gak tau cara konfirmasi sih tapi itu yang aku liat tapi besar gitu loh besar terus itu pertama kali yang kamu ingat tuh? iya waktu SD ada lagi eh? kelas 1 yang kamu dijak main lah iya gitu kemudian nih kamu nonton ulangan dijak main kalau itu nonton di dokter Osa aja oh itu tuh itu udah disitu kan kenapa? apa sih ini bisik-bisik berdua? kelas 1 juga udah pernah sih karena wali kelasnya yang cerita gimana? nyanya nih ceritainnya waktu itu boleh lagi ulangan gak ngerjain ulangannya terusnya wali kelasnya cerita kebetulan memang aku udah besar sama wali kelasnya Dante dulu kelas 1 aku bilang Dante tetap diperlakukan seperti seperti anak normal meskipun dia sebenernya juga ada perbedaan dengan yang lain cuma harus tetap perlakukan dia seperti anak normal pada umumnya akhirnya wali kelasnya cerita Dante gak ngerjain ulangannya pas dipanggil katanya Dante kamu kenapa gak ngerjain? gimana aku mau ngerjain bu? itu tiap aku mau nulis ayo kita main ayo Dante ayo kita main tapi anak-anak kecil ini bukan muka orang Indonesia terusnya gak ngerjain wali kelas yang cerita pastanya siapa? kan bukannya semua pada ulangan bukan bukan temen-temen di kelas ini anak kecil lain bule abis itu lari nunggu setembok oh iya itu inget banget tembok jadi ternyata memang sekolah itu dulu ya memang rumah sakit Belanda oh jadi kamu yang ngeliat itu iya ntar, ntar, ntar ntar baterainya habis kenapa sih nih baterainya udah habisnya ini pak dapet baru gua cas ya haaah jangan musil dong jangan musil disedat nah sekarang kan kamu udah dewasa nih ya kamu udah bisa bisa memahami gitu kan bisa memahami ibu kamu seperti itu tapi kan dulu apakah dulu sempet gak sih kamu mikir gak waktu masih kecil gitu ya bisa gak sih kenapa sih gua dapet ibunya yang kayak gini kenapa gua gak kayak ibu yang normal-normal aja pernah gak sih mikir kayak gitu aku pernah aku pernah nemu orang dimimpi gitu dibilang setiap hal yang kamu lewatin itu emang udah ditakdirin dan itu hal yang bagus bukan harus yang dirugikan gitu